Kali ini akan saya sampaikan apa saja tandanya bila rumah tangga kita diguna-guna. Salam Rahayu, dengan Dewi Sundari disini, apa kabar anda? Saya doakan semoga selalu sehat dan senantiasa diberikan kemudahan setelah kelancaran dimanapun anda berada. Kali ini akan saya sampaikan apa saja tandanya bila rumah tangga kita diguna-guna. Kebetulan saja belum lama ini ada yang bercerita, yang bersambutan ini merasa bahwa rumah tangganya dikerjai orang, dibuat sedemikian rupa agar tidak tenteram. Menurut penuturannya tersebut, yang mengirimkan guna-guna ini tidak lain adalah mantan istri dari lelaki yang menjadi suaminya saat ini. Guna-guna memang bisa ditujukan untuk merusak rumah tangga. Tetapi hanya karena pernikahan kita sedang dilanda perahara, bukan lantas berarti bahwa peraharanya ini pasti karena guna-guna. Untuk itu, jika baru satu saja ciri yang nampak, lebih baik tidak terlalu curiga. Namun bila semua ciri anda rasakan, maka tidak ada salahnya bayi kita untuk lebih waspada. Cirinya rumah tangga yang terkena guna-guna ada empat. Pertama, suasana rumah selalu penuh dengan emosi, yang tidak bisa dikendalikan. Mudah sekali marah dan mudah pula menjadi tangisan. Di satu sisi, suami jadi semena-mena. Atau di sisi lain, istri jadi mudah sekali membantah. Ciri kedua, baik istri maupun suami jadi sering berpikiran negatif. Termasuk dalam pikiran negatif tersebut adalah kerap merasa was-was, ragu, atau ketakutan. Selalu curiga terhadap apa yang dilakukan pasangannya di luar rumah. Ini tandanya pasangan, sudah tidak ada lagi kepercayaan. Jadi ketiga, setiap kali berada di rumah, selalu ada dorongan yang sangat kuat untuk melakukan pembuatan maksiat. Kalaupun dorongannya ini dituruti, nantinya ingin lagi. Jadi keinginan tersebut muncul secara berulang-ulang. Contohnya saja, pasangan anda ketagihan menonton video porno. Awalnya masih sembunyi-sembunyi, tapi makin lama makin terang-terangan dan menimbulkan kemalasan. Ada pun ciri yang keempat, baik suami maupun istri, jadi sulit khusyuk dalam beribadah maupun berdoa. Tiap kali sholat misalnya, selalu lupa rakaatnya sudah berapa. Dan ini terjadi terus-menerus bukan cuma sesekali saja. Empat hal inilah yang menandakan adanya pengaruh guna-guna dalam rumah tangga kita. Bila semua kejala ini anda rasakan, maka ada baiknya anda segera melakukan ruwatan. Ruwat artinya lepas. Ruwatan merupakan suatu proses yang ditujukan untuk melepaskan atau membersihkan pengaruh guna-guna tersebut. Cara paling mudah untuk melakukan ruwatan adalah dengan menggunakan garam pengeruat. Jadi garamnya ini diritualkan dulu, sesuai nama dan tanggal lahir anda dan pasangan. Baru kemudian setelah ritual selesai, garamnya akan dikirimkan ke alamat anda. Pakailah dengan cara dicampurkan ke dalam air, lalu gunakan untuk mandi. Serta jangan lupa, percikkan juga ke sekeliling tempat tinggal. Harapannya, setelah melakukan ruwatan ini, semoga segala bentuk gangguan ilmu hitam dapat dihilangkan dan rumah tangga kembali tentera. Bagi anda yang tertarik untuk melakukan ruwatan, silakan hubungi nomor yang terhadap di layar. Perkenalkan diri anda. Dan sampaikan keinginan anda untuk mendapatkan garam pengeruat. Selanjutnya akan dibantu sebaik mungkin. Sebagai pertimbangan, pengalaman mereka yang telah melakukan ruwatan sebelumnya, bisa anda simak sebagai berikut. Akhir kata, dari saya cukup sekian. Terima kasih banyak telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam berhaya. Terima kasih telah menonton!